Tidak cukup meminta dibelikan ponsel, tablet, parfum, kacamata hingga pin menteri berbahan emas, ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo juga meminta Kementan membayar saat ia dan keluarganya foya-foya makan dan perawatan. Hal ini terungkap dari kesaksian dua pegawai Kementan dalam sidang lanjutan dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementan di Pengadilan Tipikor Jakarta Rabu 29 Mei 2024. Sopir subbagian rumah tangga pimpinan Biro Umum dan pengadaan Kementan Oki Anwar Junaidi menyebut SEL kerap makan siang bersama keluarga dan pembayarannya memakai ATM dari Biro Umum Kementan. Oki mengungkapkan bahwa sekali makan, SEL dan keluarganya menghabiskan hingga 10 juta rupiah. Oki juga mengungkap bahwa ia pernah mendapati tagihan pesanan arak anggur atau wine saat membayar biaya makan siang SEL dan keluarganya. Menurutnya, SEL kerap mengajak istrinya Ayun Sriharahab, anaknya Kemal Redindo, dan keluarganya, namun SEL tak pernah mengajak pihak luar. Tidak cuma menanggung biaya makan, subag rumah tangga Biro Umum dan pengadaan Kementan juga membayar biaya makan siang Menteri dengan para SEL-1. Katanya, SEL kerap makan bersama pejabat SEL-1 Kementan di restoran di Plaza Senayan, Jakarta Pusat. Selain itu, Oki mengaku pernah menggunakan ATM Biro Umum Kementan untuk membayar minyak wangi yang dibeli SEL. Menurut Oki, parfum itu dibeli di Plaza Senayan seharga 5 juta rupiah. Masih dari kesaksian Oki, terungkap bahwa pejabat Biro Umum Kementan, Gempur Aditya, membayar biaya klinik kecantikan SEL, anaknya Indira Cunda Tita Syahrul, dan cucunya Andri Tendri bilang Radishah Melati. Katanya, SEL pergi ke klinik kecantikan di Kebon Jeruk Meruya, Jakarta Barat. Saat itu ia yang mendampingi diberi uang 30 juta rupiah oleh Gempur. Namun ternyata SEL tidak sekali ke klinik kecantikan itu. SEL kembali ke klinik yang sama bersama cucunya yang akrab di Sapa Bibi. Kala itu tagihan klinik kecantikan kurang 15 juta rupiah. Oki lantas harus menunggu uang tambahan itu dari Gempur, bahkan ia ditinggal sendiri di resepsionis sedangkan SEL bersama putri dan cucunya meninggalkan klinik kecantikan. Saksi lain mengungkap bahwa SEL dan istrinya meminta dibelikan serum wajah setiap bulan sekali. Hal ini diungkapkan oleh staf laboratorium analis kesehatan klinik utama Biro Umum dan Pengadaan Kementan, Yuli Yudiani. Skincare wajah itu dibeli dua kali dari Jepang, dengan harga satuannya bernilai sekitar 3,3 juta hingga 3,5 juta rupiah. Yuli menyebut bahwa setiap kebutuhan kesehatan SEL dan istrinya termasuk skincare, minta dianggarkan lewat Biro Umum. Lebih lanjut, Jaksa KPK menduga SEL menerima uang sebesar 44,5 miliar rupiah hasil memeras anak buah dan direktorat kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Terima kasih telah menonton!